Peringatan Hari Ibu ke-90 menunjukkan bahwa perjuangan perempuan Indonesia telah menempuh jalan panjang dalam wujudkan peranan dan kedudukan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menunjukkan kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram dan damai serta adil dan makmur. Peringatan Hari Ibu juga merupakan momentum untuk merenungi tentang apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum tercapai oleh kaum perempuan Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, memberi kesempatan untuk mengoreksi kekurangan dan kelemahan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperjuangkan peranan dan kedudukannya di kancah kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian antara lain pidato yang disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rejanglebong Fitri Hertika Sari Hijasi pada peringatan Hari Ibu ke-90 di Rejanglebong, Sabtu pagi 22 Desember 2018. Sesungguhnya perjuangan meningkatkan peranan dan kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih panjang. Namun keberhasilan yang telah dicapai selama ini hanyalah langkah awal dalam menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram dan damai serta adil dan makmur. Kita berharap peran wanita itu, seutama ibu-ibu, dia bagai membangun rumah tangganya dulu. Nantilah kita bisa keluar, karena rumah tangganya ini lebih komplik dalam mengurusi, mempersiapkan, seutama menjaga anak-anaknya. Sekarang ini kan anak-anaknya kan sekarang dalam kondisi yang rawan, rawan dalam kegiatan banyak masalah-masalah yang mungkin akan merusak perilaku anak-anak. Kita berharap ini ditinggalkan lagi, menjaga peran keluarganya, terutama. Kalau peran keluarganya sudah aman, saya kira yang lain tinggal berjalanan lancar. Digelurakan dalam Kongres Pemuda Indonesia. Selalu kau serupan, tinggalkan, dan juga dirita. Dari Irjang Rebong, Hendra Sedayu, Reltipi.com Dari Irjang Rebong, Hendra Sedayu, Reltipi.com Dari Irjang Rebong, Hendra Sedayu, Reltipi.com